Presiden Jokowi Dodo bertemu pimpinan Partai Politik Koalisi Pendukung Pemerintah di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Agustus 2021 kemarin. Ada lima poin pembahasan yang dibicarakan dalam pertemuan itu. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Joni J. Plate mengatakan Presiden Jokowi membuka pertemuan koalisi yang berlangsung secara akrab. Menurut Joni pertemuan itu fokus membahas lima hal. Mulai penanganan pandemi hingga ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Digutip dari KomposTV berikut isi pertemuan yang berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Rabu 25 Agustus 2021 kemarin. Yang pertama update kemajuan tantangan dan rencana penanganan COVID-19. Kedua perkembangan makroekonomi nasional. Joni menyebut masyarakat Indonesia perlu bergembira pada pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi sulit pandemi. Meski begitu Joni menyinggung lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta dan kebijakan PPKM yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketiga strategi ekonomi dan bisnis negara di mana arah kebijakan perekonomian dari berbasis konsumsi menuju produksi baik di sektor pertambangan, pertanian, dan ekonomi hijau. Komunitas nasional didorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar melalui hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Keempat ketatan negaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintah sebagai dampak dari pandemi. Kelima membahas ibu kota negara baru yakni Kalimantan Timur. Presiden Jokowi menginginkan dukungan dari tujuh partai koalisi dalam penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Baru. Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri bersama Sekjen Hasto Kristianto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Sekjen Joni Plate, lalu hadir pula Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Sekjen Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto bersama Sekjen Lodewic Paulus. Terakhir ada juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Umum P3 Suharsono Munuarva bersama Sekjen Arwani Tomavi, serta Ketua Umum Pansul Kifli Hasan dan Sekjen Edy Suparno. Hadirnya Ketua PAN dalam rapat koalisi partai tersebut menandakan bergabungnya PAN dalam koalisi partai pemerintah. Presiden Bapak Jokowi Bodo dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju yang tertempat di Istana Bunggara. Yang hadir dalam pertemuan tadi ada 7 Ketua Umum dan 7 Sekjen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!